Ini penyanyi dangdut, cuma lihat goyangannya doang. Kan penyanyi yang penting suaranya, Cuk. Emang bener, Pak. Yang penting tuh goyangannya. Sama dunia, Cuk. Goyang comret. Goyang comret. Goyang comret. Pak Yanto, Pak Yidun kayaknya seneng banget hari ini. Saya dengerin dari pagi, karaukan mulu. Tidak yang seneng, saya yang pusing. Pusing, Pak Yanto. Anggap aja di bar dangdut. Kalau di bar dangdut, saya pusing banyak minum. Kalau di sini, saya pusing dengerin suara si Hindu nyanyi kayak kaleng lombeng. Di bar dangdut, suara penyanyinya bagus-bagus. Kalau di bar dangdut, biar suara penyanyinya nggak bagus, tapi bodi dan goyangannya mantap. R.T., suaraku bagus kan? Bagus, bagus, Pak Yidun. Iya, Mas Yanto juga bilang suaraku bagus. Iya kan, Mas? Tapi biar lebih bagus lagi, suara Pak Yidun mesti dicuci dulu, alias digurah. Biar suaranya lebih merdu lagi. Bener, Pak R.T.? Ya, bener. Tapi kurahnya di mana, dong? Nggak jauh, kok. Tuh. Mbak, orang-orang ini sih kayaknya saya belum pernah lihat. Oh, saya ini, Panitia dari Entar TV, yang sedang keliling kampung untuk mencari peserta idola dangdut Indonesia yang akan mewakili wilayah Jakarta. Hidup di bui bagaikan burung. Makan di antri nasinya jagung. Makan di bui ya, Mak? Kira-kira situ bisa nggak saya dimasukin ke acara idola dangdut Indonesia? Bisa aja, Bu. Neng! Gue bisa masuk TV. Tidak dulu, Mak. Tidak dulu. Masuk TV apa yang masuk bui, Mbak? Kira saya bisa, apa nggak? Kalau cuma jadi penonton, cuma masuk aja sih nggak perlu tes, Bu. Gini-gini dulu di kampung bekas penyanyi. Gini, kan situ udah dengerin mas saya nyanyi barusan, kan? Nah, mas saya kagak ape-ape deh katanya biar dikasih makannya jagung doang. Yang penting bisa masuk TV. Ya kan, Mak? Bukan! Gue bisa nggak ikut ini nih acara nih dangdut Indonesia. Ikut perlombaannya. Kalau gitu sih, Ibu, daftarinya 40 tahun yang lalu aja. Ini, saya tinggalkan formulir pendaftaran dan brosur untuk disebarkan. Dan kalau bisa ya, Bu, formulir pendaftarannya dan uang pendaftaran segera dikumpulkan. supaya saya bisa laporan cepat ke studio. Ya? Serahin aja sama saya. Beres. Oh ya, terima kasih ya. Iya, iya. Lihat, Pak. Lihat aja, pegangnya aku aja. Pak, siapa itu? Kayaknya bukan orang sini. Dia itu, Ibu Titi. Tahu? Dia itu Panitia Seleksi Pemilihan Bintang IDI. Buat pendaftaran di sini, gue yang diserahin. Nih, Pak. Saya mau ikut, Amak. Siapa tahu, Adih, saya jadi penyanyi dangdut ngetop. Pak, kalau saya menang, saya mau ganti nama jadi Yusuf Irama. Saya penyanyi dangdut senior. Ya, gue tahu dangdut senior itu, maksud lu itu kan Maggie Jet. Iya kan? Gue kagak peduli. Lu namanya Yusuf Irama, kek Yusuf. Jet, kek. Yang penting buat gue, lu punya duit 150 ribu kagak buat pendaftaran nih. Mak, kata Mbak Titi, bayar pendaftarannya bukan cuma 100 ribu. Itu kan kata dia, ini kan kata gue. kalau bayarnya utang dulu, belum? Mak kalau saya bantuin nyebarin brosur terus pendaftaran buat saya gratis boleh nggak sebarin biar banyak makasih Mak enak banget masih kincuk masa gara-gara dia bantuin nyebarin brosur terus dia boleh ikut seleksi gratis ikutan belum tentu lulus enggak mau dijual nih guci kenang-kenangan dari suami saya wah kalau dijual ntar kenangannya hilang dong justru itu saya mau menghapus kenang-kenangan dari suami saya soalnya dia udah kawin lagi emangnya cuman guci doang yang jadi kenangan banyak sih Bang tapi yang bikin saya kesel dia kawinnya sama perempuan yang jual guci bener Bang ini pendaftaran calon bintang gangduk yang di enter TV iya situ mau ikutan mau Bang gampang kok ntar saya bantuin saya jaminnya bakalan lolos saya kenal sama orang dalamnya yang bener nih Bang tapi situ bisa nyanyi nggak Ayo kagak bisa nyanyi Bang tapi kalau untuk goyang itu emang kerjaan Ayo Bang nih Bang mau lihat goyangan Ayo kok goyang apa nih ini namanya goyang orang lagi ngergaji Bang waduh kalau goyang ngergaji kayak gitu saya mau dong jadi balok nih ah abang bisa hati-hati Bang nanti yang berikutnya mau bayar terbukti biasa iya beres eh buruan dong Bang berhenti di tengah jalan sih ah bisa apa-apa ini barang pecah belah kudu hati-hati nurunginnya eh perasaan gua pernah lihat guci ini nih oh jadi ini perempuan brengsek yang suka ngerebut laki orang udah mah jangan ribut di tengah jalan malu dilihat orang aku tuh yang bikin malu mbak mbak ini guci mau taruh dimana nih saya udah pegel meganginnya sini guci sialat ah 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 mak buka pendaftaran bintang dangdut ini ya iya yang bintar TV mak eh eh wah gimana kalau semua peserta biar gura dulu di tempat saya mak saya kan buka praktek gura Asal lo mau kasih gue komisi 20% Gede banget sih mak komisinya Kalau lo kagak mau Ntar gue bikin peraturan Semua peserta Dilarang gurah Ini deh mak Makasih Terus mak Gimana nih kalau pesertanya kita syuting gak ada video Filmnya bisa kita jual Terus kameranya lu sewa dari paman lu Iya Maksudnya mak Anggi pinjemin Mak cuma bayar upah syutingnya aja Tapi lu berani jamin Kalau ntar banyak yang beli Mak Jangan kate film tes orangnya aja Film tes orang maka sabun mandi aja Laku keras mak Nanti ya kalau ada setiap peserta seleksi bintang Makan di warung lo Lo mesti kasih gue 10% Enggak lu mau Gue bikinin peraturan Barang siapa yang ikut seleksi bintang Dilarang makan goreng-gorengan Tapi kan saya bisa rugi mak Makanya Harga dagangan lu Lu naiknya 10% Kalau banyak yang liat brosurnya Pasti banyak yang pengen ikut dong bang Iya ini emang tugas saya buat nyebarin brosur Supaya banyak yang ikut Berarti kalau misalkan banyak yang ikut Sayangan kita makin banyak dong bang Ya begitu Terus bagaimana Gini deh bang Nah saingan kita sekarang tinggal sedikit kan bang Goyang dombret Goyang dombret Goyang dombret Eh 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 kalau mau ngamen jangan disini kagak ada duit kecil Goyang dombret Goyang dombret Goyang dombret Tapi mau ikut tes calon bintang ini Boleh kan Boleh aja Cuma lu punya duit kagak Buat pendaftarannya 150 ribu Ada nih mak Nih Formulirnya Lu isi ya yang komplit Iya iya Makasih mak Mak Emang semua orang poinun masih bisa ikutan mak Kalau dilihat umurnya Kagak bisa Masih ditolak Tapi kalau lihat duitnya Masa buat tolak Cuk Nanti dicariin mak tuh Ini gue mau kesono Kayaknya mak marah Cuk Ini nanti masuk sendiri aja deh Cuk Emangnya kenapa Kalau ini masuk bareng cewek Emang pikir Emangnya habis kerayapan Bukan jembarin brosur Cepetan Emangnya temen emang di dalam Biar temen emangnya Tunggu disini Lu jangan macem-macem ya Awas loh Cewek ini gak ngapain Cuk Maksudnya gak percaya Sohi buli kayat Situ tunggu sini dulu ya Kalau mau makan makan aja Tadi yang bayar kok Jangan lama-lama bang Eh si Ucup itu tukang ngibul Intinya jangan mau dibohongin sama dia Kok kita tau sih Kalau bang Ucup tukang bohong Yee Mana ada cewek mau jalan bareng sama dia Kalau kaget dibohongin dulu Belang bener bang Bener Suwer Masa sih Wacaca Oh maksud lu tuh cewek Minta supaya dilolosin dari seleksi Iya mak Bisa aja gue atur Soh ada pelicin nih Oh iya tuh Kalau mau ditipikan kagak sembarangan Cewek lu punyain tuh gak Body lotion Suruh make Biar licin kulitnya Licin itu maksudnya Duit Duit on it Iya mak Emang beli body lotion Kagak pake duit Apa No money No loss Apaan tuh mak Gak ada duit Gak lolos Yaudah Nama lu diganti aja Jadi Yusuf Kutang Yusuf ikut Tapi ngutang Aneh yakin Ujung-ujungnya Situ disuruh bayar juga deh Kata bang Ucup Dia kenal sama orang dalam Kagak perlu pake duit Pasti dia lolos seleksi Gimana bang Ucup? Hah Beres Besok Vera dateng lagi buat seleksi Pake duit kagak? Enggak perlu Cuman perlu Pelicin doang sedikit Bisa diatur Masa bang Bang Said Kagak percaya Kalo abang itu Bisa nolongin Vera lolos seleksi Kalo ontak lagi Kausan Gak usah didengerin Eh Eh Mendingan ontak Minum agak penuh utang Mak lu tuh emang kliwatan Nyari duit Pake ngebohongin orang Iya Emang bukannya nyari duit Bang Emang cuma ngelayanin orang Yang mau beli formulir Harga formulirnya Seratus lima puluh rebu Udah dulu mau ikutan kan? Oneng sih sebenernya Kagak mau Cuman dipaksa Amak-emak Tapi kalo abang kagak ngasih Ya abang bilang aja deh Amak-emak Eh Lu mau ikutan kontes download Yang lu bisa goyang Yee Abang lupa Lupa ye Hah Itu sih goyang yang lain Iya bang Gak ngasih Gue gak ngasih juga percuma Mak lu pasti maksa Oh iya mak Juri yang dua lagi dari mana ya mak Ada 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 Yanto Mina keluar Nah ini Pak Yanto Bekas pemain band seangkatannya Kuspus Oh iya pak Waktu dulu main band Pegang apa ya pak Eee Dulu Dulu dia main gini Pegang gitar Hmm Iya Dulu pegang gitar Sekarang pegang setir truk Dan ini Mina Bekas penyanyi kroncong Oh iya ya 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 Wah Enggak kenal dong Dengan Sundari Sukocok Hmm Maaf Bukannya saya lupa Maksud ibu Mbak Sundari yang Tinggalnya di RT11 Yang suka kredit Sundar sama saya Dia enggak suka begitu tuh Maklum udah lama Dia enggak aktif di perkeroncongan Jadi dia enggak kena siapa itu Sundari Sukocok Kekali kalau Sundari yang ini Kalau kredit enggak pernah nyicil Dari kontan, iya kan, Bu? Leng, panggil deh Nomor satu, iya ya Perhatian, perhatian Ketan nomor undian satu Dipersilakan memasuki ruang sereksi Silahkan masuk Putus lagi Putus lagi Jok, lu sama temen lu kan mau ikut tes bintang dangdut Supaya suara lu lebih merdu Gurah dulu sama saya Emangnya Pak Arti bisa gurah? Waktu saya di kampung Semua sinden-sinden top Pada gurah sama saya Termasuk si Wajina Iya deh, saya mau deh di gurah Boleh aja Biasanya artis yang top Bayar sama saya 100 ribu Tapi sama lu Saya diskon 50% deh Saya cuma punya duit segini 5 ribu Iya deh Biasanya Yang bayar segini Itu tukang amin Udah lu keluarin semua, Jok Loh Kok ada biji salahnya tuh? Goceng lagi, goceng, goceng Buat apa? Lagi ke nomor Udah siap kan? Udah Udah Masih bagus Koyang dombre Koyang dombre Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bagaimana bu? Sudah semua? Kayaknya udah Kayaknya udah Lirikan mata Mereka memenai hati Udah Maaf Bukannya saya mau ngelama-ngelamain Ini hasil voting Dewan Juri Lu gak boleh ikut Ini pembicaraan Cuma buat kalangan elit aja Pengumuman hasil seleksinya Ini pengumuman hasil seleksinya Mau diumumin Mau dibacain Tapi inget ya Hasil keputusan Juri Tidak bisa diganggu-gugat Sifatnya mutlak Lu aja yang bacain ya Ya Maaf, Mak Bukannya saya gak bisa baca Tapi Apa gak salah nih? Maaf, Mak Bukannya saya gak mau mengumumkan hasil keputusan Dewan Juri Tapi Sebaiknya Pak Yanto saja yang mengumumkan hasilnya Lu segitu aja Kok gak mau Nih Lu aja yang bacain Jelas kan? Jelas banget, Mak Ya udah cepetan lo ngomumin Pasti aku yang menang Pemenangnya Honeng Pasti ada mani politik Dia kok bukan aku sih yang menang Makan liat sendiri Aku jauh lebih heboh dibandingin semuanya Nah, lu juga umur lu juga jauh lebih dari yang lainnya Kenapa lu gak bilang Kalau ada batasan umur? Eh, kalau gue kasih tau Dari mana gue dapet duit pendaftaran? Tidak sih Jadi juran bukanya bimingnya yang Ampun, Bu Ampun, Bu Ampun, Bu Mau jujur protes, Kak Mak Mak Lu mau protes apa? Juk, Mak Enggak, enggak, enggak Enggak, Mak Juk, Mak Juk, Mak Juk, Mak Juk, Mak Juk, Mak Juk, Mak Tunggu dong, Pak Juk, Mak 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 Mak Muka, Mak Mak Ngapain sih, Lo? Hah? Mau protes juga Ingat ya Keputusan Dewan Juri Sifatnya mutlak Tidak bisa diganggungkan Bukan, Mak Ini Apa lagi? Aku lagi Baca nih Baca nih Aduh Gue lagi repot nih Lagi ngapain sih Gue mesti baca orang Mak Mak Ini Titi itu Ternyata bukan panitia Dari lingkar tipi Dia cuma tukang tipu Udah banyak tuh Calon bintangnya Menjadi korban Nih Tidak tuh Sekarang orangnya mana? Orangnya udah keluar Lewat pintu belakang Kenapa lo balik Kusutuh gue sekarang? Orangnya tadi Sama masuk Mak gak kasih Aduh Mana duit Yang udah gue kasih Semua Coba tuh orang Makan Uang pendaftaran kan Cuman 2.500.000 ya Terus yang 500 ribu lagi Kan masih Mak pegang Yang 500 ribunya Gue juga udah kasih Mak dia Bagian wabay banget Semuanya dikasih Yang 500 ribu Gue kasih sama dia Maksudnya buat nyogok Supaya Sioneng Beneng Eneng masak apaan Digoreng Kok gak ada Mak Lu kan nganya Eneng masak apaan Lu kan gak tanya Masih ada apa kagak Seorang penipu Yang mengaku Panitia seleksi Idola dangdut Indonesia Akhirnya berhasil Ditangkap Penipu ini Sudah lama Menjadi target Pihak kepolisian Satp Uffum Shhh Shhh